Om Swastiastu Di sini bisa kalian lihat parts of the house atau bagian-bagian rumah. Jika kalian ingat-ingat kembali, dulu di kelas 2 kalian sudah pernah ya belajar tentang materi ini. Misalnya tidak jelaskan kembali ya, kalian bisa pause videonya kemudian kalian baca perlahan satu persatu sambil mengingat kembali materi di kelas 2. Atau kalian juga bisa salin ke buku catatan kalian. Kemudian kita lanjutkan dengan example one atau contoh satu. Di sini misalnya punya sebuah percakapan oleh Leo dan Dwi. Kita baca ya. Repeat after me. Leo, where are you cooking? Dwi, I am cooking in the kitchen. Di sini kalian bisa lihat artinya ya. Untuk pertanyaan dari Leo. Leo, where are you cooking? Di mana kamu sedang memasak? Kemudian Dwi menjawab, I am cooking in the kitchen. Saya sedang memasak di dapur. Nah, di sini coba kalian perhatikan bagian yang di garis bawahi. Di pertanyaan Leo dan juga di jawaban Dwi. Di pertanyaan Leo, ada kata are you yang di garis bawahi. Nah, Miss Ellie tidak bosan-bosannya mengingatkan. Karena masih ada student yang sering lupa ya. Jika di pertanyaan menggunakan are you? Maka di jawabannya menggunakan I am. Lalu, kalian perhatikan kata cooking yang dilingkari merah. Kata cooking ini adalah verb atau kata kerja. Yang ditambahkan akhiran ing. Coba kalian perhatikan kotak yang di sebelah kanan. Yang berwarna merah juga. Nah, jadi kata cooking itu asal katanya dari kata cook. Yang ditambahkan akhiran ing. Kenapa diberi akhiran ing? Karena jika to be yaitu is, am, are diikuti dengan kata kerja yang berakhiran ing. Jika diartikan ke bahasa Indonesia, berarti sedang. Seperti tadi, I am cooking in the kitchen. Ada to be am. Kemudian cookingnya ada tambahan ing. Berarti artinya, saya sedang memasak di dapur. Kemudian, kalian perhatikan kata the kitchen yang dilingkari hijau. The kitchen atau dapur merupakan nama tempat. Nama tempat untuk apa? Nama tempat, saya sedang memasak. Di contoh satu ini. Silahkan kalian perhatikan ya, anak-anak. Dan kalian juga bisa pause videonya untuk kalian salin ke buku catatan. Masih percakapan oleh Leo dan Dewey. Ayo kita baca. Repeat after me. Leo Where is he watching TV? Di mana dia sedang menonton TV? Kemudian Dewey. He is watching TV in the living room. Dia sedang menonton TV di ruang tamu. Kalian perhatikan kata is he di pertanyaan Leo. Dan kata he is di jawaban Dewey yang digaris bawahi. Untuk subjek atau orang selain you dan I, yang di contoh ini merupakan he, itu tetap ya. Jika di pertanyaan atau di soal menggunakan he, maka di jawaban juga tetap menggunakan he, tidak berubah. Lalu kalian perhatikan kata watching. Yang di lingkari merah di pertanyaan dan juga di jawaban. Kata watching ini juga merupakan verb atau kata kerja. Yaitu dari kata watch yang ditambahkan ing. Sekarang kalian perhatikan kata the living room yang di lingkari hijau. Sama seperti kitchen tadi ya, yang di contoh satu, the living room ini juga merupakan nama tempat. Nama tempat apa? Nama tempat dia sedang menonton TV. Di sini bisa kalian lihat adalah dua contoh kalimat yang tadi kita bahas ya. Tetapi hanya yang jawabannya saja. Sekarang kita lihat. Kalian perhatikan yang di garis bawah he. Di nomor one atau nomor satu, I am cooking. Di nomor two atau nomor dua, he is watching. Nah yang bagian ini, rumus atau urutannya harus seperti ini ya. Ada subjek atau orang yang paling awal. Kemudian diikuti oleh to be, ya to be masing-masing. Kalau I to be-nya am, kalau he to be-nya is. Kemudian diikuti dengan verb ing atau kata kerja yang ditambahkan akhiran ing. Misali beritahukan sekali lagi. Jika diartikan ke bahasa Indonesia, to be, is-m-r itu ya, ditambah dengan verb ing atau kata kerja yang berakhiran ing, maka artinya adalah sedang. I am cooking, saya sedang memasak. He is watching TV, dia sedang menonton TV. Di gambar ini bisa kalian lihat, Misali punya 15 daftar kata kerja ing atau verb ing. Nah kata-kata ini juga bisa kalian lihat di LKS halaman 36. Tetapi yang di LKS belum ditambahkan ing ya. Ayo kita sebutkan satu persatu ya dalam bahasa Inggris. Ulangi setelah Misali, repeat after me. Doing Doing Cooking Cooking Reading Reading Writing 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 Studying Playing bermain menonton makan makan minum 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 tidur 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 planting planting itu tadi ya materi kita di video kali ini yaitu tentang part of the house atau bagian-bagian rumah kita mengingat sedikit dan juga tentang kalimat yang menyatakan sedang melakukan apa di rumah miseli miseli harap kalian sudah menyimak videonya dengan baik dan bisa memahami penjelasan dari miseli untuk pembelajaran bahasa inggris hari ini miseli cukupkan sampai disini ya kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya miseli tutup dengan paramesanti om santih 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 om sampai jumpa sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati